Pemirsa Universitas Ahmad Dalan gelar wisuda secara daring untuk pertama kalinya. Prosesi wisuda dilakukan oleh orang tua wisudawan dari rumah. Wisuda secara daring ini dilaksanakan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang jumlah kasusnya masih belum landai. Untuk pertama kalinya, Universitas Ahmad Dalan menyelenggarakan wisuda secara daring. Pelaksanaan wisuda secara daring ini guna mencegah penyebaran COVID-19 yang hingga kini kasusnya masih terus meningkat. Wisuda daring UAD kali ini merupakan gabungan dari wisuda periode bulan Maret dan Juli dengan total lulusan 1.581 mahasiswa. Upacara wisuda dilakukan di auditorium kampus 1 UAD yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana, dan para dekan. Sementara Ketua Biro dan Lembaga, Kepala Program Studi, para wisudawan, dan keluarganya berada di rumah masing-masing menyaksikan melalui Zoom Meeting. Tampak dari layar Zoom Meeting, para wisudawan mengenakan toga lengkap. Untuk pelaksanaan wisuda daring, Biro Akademik dan Admisi UAD telah mengirimkan toga, pin, dan ijazah kepada para wisudawan. Rektor UAD, Muklas, mengatakan wisuda merupakan titik awal melakukan pengabdian masyarakat. Karena itu, Muklas mengharapkan agar ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh selama kuliah wajib diamalkan di masyarakat. Biro Akademik dan Lembaga, Kepala Program Studi, Magister Pendidikan Matematika dengan IPK 4, kita berikan apresiasi untuk saudara Biro Akademik dan Lutfi Hadis. Bapak-bapak, Ibu-Ibu, para wisudawan dan wisudawan, wisuda merupakan titik awal melakukan saudara Rata-rata IPK wisudawan dari jenjang S1 adalah 3,39, sementara untuk jenjang S2 adalah 3,7. Wisudawan yang lulus tercepat menempuh waktu, 3 tahun, 4 bulan, 28 hari yang diraih oleh dua wisudawan dari jenjang Sarjana. Elmariana, Asrul Saptono, memberitakan dari Yogyakarta.